Polisi menangkap sopir taksi online yang viral akibat dugaan pemerkosaan terhadap seorang perawat klinik di Jakarta Selatan. Terduga pelaku diketahui bernama Hendrianto dan saat ini ditahan di Polres Bogor Kota. Ia diamankan pada Sabtu, 18 Desember 2021 kemarin. Saat ini, terduga pelaku tengah menjalani pemberisaan. Hendrianto ditangkap tim PPA Polres Bogor Kota dibantu unit Renakta Ditreskrim, Mumpul, dan Metro Jaya di kediamannya Jalan Petutukangan Utara, Jakarta Selatan. Sementara itu, pihak Polres Bogor Kota telah mengkonfirmasi foto wajah terduga pelaku yang kasusnya viral di media sosial. Terduga pelaku berpawakan gondrong dan berusia layaknya pria parubaya tampak mengenakan kaos putih. Pria berusia 54 tahun itu memiliki rambut berwarna coklat keemasan. Wajahnya pun dihiasi jenggot yang cukup lebat dan kumisnya yang tebal. Kasus ini berawal saat korban pulang bekerja sebagai pelayanan home care di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban saat kejadian memesan taksi online dengan tujuan awal stasiun kebayoran lama pada 16 Desember 2021. Dalam perjalanan, korban dan sopir melakukan percakapan sampai diantar ke rumah korban di wilayah kota Bogor. Di rumah korban, korban mengalami tindakan al-susila tersebut. Dari hasil pemeriksaan, sumantara pelaku mengakui perbuatannya merudah paksa perawat. Namun, terduga pelaku berdali perbuatan biadab itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Atas perbuatannya, Henry Hanto dijerat pasal 289 KUAP terancam pidana 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!